Halo smart user, dalam video ini saya akan membahas custom ROM Havoc versi 3.6 by developer Rizky Benggolo yang lebih dikenal dengan nama Trafalero di Asus Zenfone Max Pro M1. Masih sama dengan pilihan versi sebelumnya, ROM ini memiliki 2 buah varian yaitu ROM Havoc versi Vanilla yang didalamnya belum tersedia GApps, jadi kalian bisa bebas memilih GApps mana saja yang kalian butuhkan untuk di install pada ROM varian Vanilla ini. Sedangkan versi yang satunya lagi yaitu ROM Havoc dengan GApps di dalamnya, di mana kita tinggal pasang saja seperti biasa tanpa harus menginstall GAppsnya secara terpisah. Berbeda dengan versi Havoc sebelumnya, Havoc versi 3.6 ini menggunakan Shady Launcher sebagai launcher bawaannya, menggantikan pixel launcher yang biasanya kita temukan pada versi sebelumnya, dan juga pada ROM berbasis Android 10 lainnya. Launcher ini memiliki beberapa kustomisasi ringan seperti pilihan custom app drawer, grip, dan juga setelan gesture yang sudah support fitur Double Take to Sleep. Kemudian untuk kernel bawaannya, ROM Havoc ini menggunakan kernel Darkonah Echor 226, yang performanya lumayan standar, namun memiliki kestabilan yang cukup bagus, dan bisa dibilang hampir tidak ada bug sama sekali dari kernel ini. Namun, sayangnya kernel ini agak sedikit kurang maksimal saat kita menggunakannya untuk bermain game-game berat seperti PUBG Mobile, yang performanya bisa kalian lihat seperti ini. Berdasarkan FPS info yang tertera di pojok kiri atas, kita bisa menilai bersama bahwa kernel ini kurang mampu untuk membantu meningkatkan performa dari CPU dan GPU untuk menghasilkan FPS yang lebih stabil lagi. Namun, hal ini bisa kita akali dengan mengganti kernel bawaannya dengan kernel yang kita kenal memiliki kinerja yang powerful seperti kernel Darkonah X ataupun kernel TRB. Dan bagi kalian yang menggunakan ROM ini sebagai ROM daily untuk bermedia sosial dan juga sedikit game ringan seperti Mobile Legends dan semacamnya, kernel ini sudah sangat mantap untuk digunakan dan tidak ada alasan untuk menggantinya. Selanjutnya, fitur yang tersedia pada ROM ini persis sama dengan versi 3.5 sebelumnya dengan sedikit pengoptimalan kinerja yang lebih stabil dari versi sebelumnya dan juga sudah 100% menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, saya rasa di sini saya tidak perlu menjelaskannya lagi, oke? Jika kalian penasaran dengan fitur Havoc versi sebelumnya ini, kalian bisa cek logo I yang ada di kanan atas. Nah, jika kalian punya keluhan tentang suara keresek-kersek saat menggunakan headset, coba setting ulang setelan headphone game yang ada di dalam setelan ZenPad, di mana kalian bisa mengatur value dari headphone gamenya ke angka yang kalian rasa bisa meminimalisir suara keresek-kersek yang hadir saat kita menggunakan headset. Kemudian, untuk fitur keamanannya, ROM ini juga menghadirkan fitur Fast Unlock yang tentunya sangat berguna bagi sebagian user. Lalu, untuk toggle quick settingnya juga masih sama dengan FPS info dan juga perekaman layar yang sudah support audio internal yang contohnya sudah kalian lihat di dalam cuplikan game tadi. Kemudian, untuk daya yang masuk saat kita cas bisa kita lihat sebagai berikut. Dan, untuk daya tahan baterainya, ROM ini tergolong cukup awet dengan screen on time kisaran 9 hingga 11 jam untuk penggunaan normal. Lalu, dalam setelan baterai ini, kita juga menemukan fitur yang sudah lama ada, yaitu fitur Smart Charging, di mana sebagian user masih sedikit kurang mengerti dengan fitur yang tersedia ini. Jadi, saya ingatkan di sini bahwa fitur ini kegunaannya adalah untuk mengontrol seberapa cepat daya yang masuk dan juga dapat membantu memutuskan arus dari casnya saat sudah mencapai angka yang kita tentukan ini, oke? Nah, jadi sedikit alasan saya mengapa merekomendasikan ROM Havoc versi 3.6 ini sebagai ROM daily. Yang pertama, ada di baterainya yang lumayan awet, suhu yang adem, kemudian tampilan UI-nya yang lumayan smooth, juga dalam versi Havoc ini memiliki fitur kustomisasi yang cukup lengkap, dan inti dari semua alasan yang saya sebutkan tadi adalah ROM ini sudah cukup stabil untuk kita gunakan. Sejak ROM ini pertama kali dirilis, saya sudah menggunakannya dengan FW082, dan hingga saat ini saya belum menemukan bug sama sekali. Dan bagi kalian yang sudah memasang ROM ini dan ingin berbagi cerita saat menggunakannya, silakan tuliskan saja keluh kesahnya di kolom komentar. Untuk cara pasangnya masih sama dengan versi-versi Havoc sebelumnya, jadi kalian tinggal nonton saja video Havoc yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, mungkin sekian dulu review GazaDroid untuk ROM Havoc versi 3.6 di Zenfone Max Pro M1. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User